Selamat pagi bersama saya masih di sini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Merdeka untuk anak kelas 1 volume 1B Tapi semuanya mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa deskripsi Semoga kalian sukses dalam belajarnya Dan untuk mempersiakkan waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bupena Merdeka volume 1B yang ada di halaman 33 yaitu PPKN Ayo patuhin, ayo patuhi aturan Halaman 33 latihan terbimbing 1 Apa saja aturan di rumah berilah tanah centang pada aturan di rumah Yang A silahkan dicentang yaitu merapikan tempat tidur setiap pagi Kemudian yang C silahkan dicentang yaitu pamit kepada orang tua sebelum pergi Dan yang D silahkan dicentang yaitu merapikan mainan setelah bermain Nomor 2 apa aturan yang ditunjukkan gambar Hubungkan gambar dengan aturan yang sesuai Untuk gambar yang A yaitu mengganti seragam dengan pakaian rumah Silahkan tarik garis ke kotak itu Dan untuk gambar yang B silahkan tarik garis ke membantu ibu mencuci piring Nomor 3 perhatikan manfaat mematuhi aturan di rumah berikut Ada A, B, C, D Apa manfaat dari kegiatan mematuhi aturan berikut Tulislah huruf dari manfaat yang sesuai Yang A itu ada orang sedang menyapu Jawabannya adalah yang D yaitu tidur menjadi lebih nyaman Kemudian di bawahnya ada gambar 2 orang laki Anak 2 orang yaitu sedang membersihkan kamar mandi Jawabannya adalah yang B yaitu kamar mandi menjadi bersih Silahkan tulis huruf B disitu adik adik Kemudian yang C ada ibu dan anaknya sedang mencuci piring Nah itu manfaatnya adalah jawabannya yang A yaitu dapur menjadi rapi Kemudian gambar yang D itu ada 2 orang anak sedang bermain Mainan Nah untuk yang gambar D itu jawabannya adalah C yaitu mainan tidak cepat rusak manfaatnya Nomor 4 bacalah cerita-cerita berikut Apa yang sebaiknya dilakukan Tulislah jawabannya dengan kata yang tersedia Nomor 4 A Hari sudah sore adik selesai bermain dengan adik Mainan berserahkan di lantai Sebaiknya jawabannya adalah merapikan mainan B makan malam baru saja selesai Ibu merapikan meja dan mencuci piring Vira sebaiknya jawabannya adalah membantu ibu mencuci piring Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 2 Nomor 1 amatlah gambar-gambar berikut Lalu hubungkan gambar dengan aturan sekolah yang sesuai Untuk gambar nomor 1 A silahkan tarik garis ke kotak yang tulisannya memakai seragam dengan rapi dan bersih Kemudian gambar B silahkan adik-adik tarik garis ke kotak atas yang ada tulisannya mendengarkan penjelasan guru dengan baik Kita lanjutkan ke nomor 2 Berilah tanda centang pada aturan di sekolah yang tepat Silahkan dicentang yang A yaitu datang ke sekolah tepat waktu Silahkan dicentang yang B yaitu menggunakan seragam bersih dan rapi Dan silahkan dicentang yang E yaitu membuang sampah di tempat sampah Nomor 3 lengkapilah kalimat dengan kata yang tersedia berikut A. Dimas ingin bertanya kepada guru Dimas sebaiknya titik-titik terlebih dahulu jawabnya adalah mengangkat tangan B. Dila dan Yudi mendapat giliran pikir Mereka sebaiknya jawabnya adalah datang lebih pagi C. Adit bertemu kepala sekolah Adit sebaiknya titik-titik jawabnya adalah memberi salam D. Guru memberi tugas Siswa sebaiknya jawabnya adalah mengerjakan dengan baik Nomor 4 perhatikan gambar-gambar berikut berilah tanah centang pada jenis aturan dan manfaatnya Yang A jenis aturan di sekolah Sesuai gambar silahkan adik-adik centang yang ini Yaitu menjaga kebersihan kelas Kemudian satu lagi adalah Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih Yang ini adik-adik Kalau sudah yang B jenis aturan di sekolah Yang B ini silahkan adik-adik centang yang ini Yaitu mengerjakan ulangan dengan jujur Dan manfaatnya adalah mendapat nilai sesuai kemampuan Kurang lebih seperti itu hasil centangannya adik-adik ya Kalau sudah kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 3 Tulislah huruf K pada pernyataan yang termasuk kewajiban dan tulislah huruf H pada pernyataan yang termasuk hak Yang A saling menyayangi anggota keluarga Silahkan adik-adik tulis huruf K B merapikan tempat tidur Silahkan adik-adik tulis huruf K C memberikan pendapat Silahkan adik-adik tulis huruf H Nomor 2 manakah yang merupakan kewajiban di rumah Berilai tanda centang pada gambar yang tepat Kewajiban di rumah yang ini adik-adik saya centang yaitu Bentar Yang ini Silahkan dicentang gambar yang A Kemudian dicentang juga gambar yang C Kita lanjutkan nomor 3 Tulislah kewajiban yang dilakukan anak-anak pada gambar Tulislah juga hak yang akan mereka peroleh Gambar yang A kewajibannya adalah Silahkan adik-adik tulis Mengerjakan ulangan Haknya adalah mendapat nilai Kemudian gambar yang sebelah kanannya Yang B itu harusnya ya adik ya Kewajibannya adalah membersihkan kelas Dan haknya adalah belajar dengan nyaman Lanjut ke nomor 4 Apa saja kewajibanmu di rumah Apa saja hak yang telah kamu terima di rumah Coba ceritakan kepada teman sebelahmu Jawabannya ini bervariasi atau berbeda-beda Tapi jawaban yang saya berikan ini adalah Menghormati orang tua Atau kewajibanku adalah menghormati orang tua Dan hakku adalah disayang orang tua Jika sudah kita lanjutkan ke latihan Kegiatan terbimbing nomor 4 Manakah yang merupakan aturan saat makan Berleli tanda centang pada jawaban yang tepat Yang harus dicentang adalah yang pertama ini Adik-adik yaitu berdoa sebelum makan Kemudian yang C Menggunakan peralatan makan yang benar Dengan benar Kemudian yang D Membantu ibu merapikan piring kotor Nomor 2 Apa aturan saat makan di rumahmu Coba ceritakan kepada temanmu Jawabannya juga berbeda-beda Jawaban saya adalah Berdoa sebelum makan Dan tidak bicara ketika makan Saya ulangi Jawabannya adalah Berdoa sebelum makan Dan tidak berbicara ketika makan Nomor 3 Perhatikan gambar berikut Apa aturan bermain yang ditunjukkan pada gambar Berleli tanda centang pada jawaban yang tepat Yang A Aturan yang dilakukan adalah bermain sesuai giliran Kemudian gambar yang B Aturannya adalah yang Di bawahnya diselakan di centang Ada-ada yaitu merapikan mainan kembali Kalau sudah kita lanjutkan ke halaman selanjutnya Yaitu nomor 4 Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata pada kotak Yang A Fitri ingin bermain sepeda Bersama temannya Fitri sebaiknya titik-titik izin kepada orang tua Jawabannya adalah Meminta B Danu dan teman-teman bermain sepak bola Mereka bermain dengan Jawabnya Kompak C Rani dan Diva bermain boneka bersama Selesai bermain mereka titik-titik bonekanya kembali Jawabannya adalah Merapikan D Verdi dan teman-teman bermain di taman Hari sudah mulai sore Verdi sebaiknya titik-titik ke rumah Jawabannya adalah Pulang E Bayu pulang ke rumah setelah bermain basket Tiba di rumah Bayu segera titik-titik Jawabannya adalah Mandi Lanjut ke latihan akhir bab Nomor 1 Amatilah gambar berikut Aturan yang dilaksanakan sesuai gambar adalah jawabannya Yang B Yaitu Merapikan mainan Nomor 2 Guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas Sikapmu sebaiknya Jawabannya adalah Yang A Yaitu Mendengarkan dengan baik Nomor 3 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Mencuci tangan dan kaki 2. Menonton televisi 3. Membaca buku Aturan sebelum tidur Ditunjukkan oleh nomor Jawabannya adalah A 1 Adik Nomor 4 Adik memiliki mainan baru Dimas ingin meminjam mainan Adik Dimas sebaiknya jawabannya yang C Yaitu meminta izin kepada adik terlebih dahulu Nomor 5 Amatilah gambar berikut Aturan yang sesuai dengan gambar adalah jawabannya yang B Yaitu melaksanakan piket Nomor 6 Temanmu membuang sampah ke lantai kelas Sikapmu sebaiknya adalah A Menasih hatinya Nomor 7 Amatilah gambar berikut Manfaat melaksanakan aturan seperti pada gambar adalah jawabannya yang C Yaitu lingkungan sekolah menjadi bersih Nomor 8 Hak anak di rumah Diberikan oleh jawabannya adalah A Orang tua Nomor 9 Ardi datang terlambat ke sekolah Ardi sebaiknya Titi-titi Jawabannya adalah yang C Meminta maaf kepada guru Nomor 10 Berikut yang bukan kewajiban anak di rumah adalah jawabannya yang B Yaitu mendapat kasih sayang Kita lanjutkan yang B Yaitu isilah dengan jawaban yang tepat Nomor 1 Vira ingin bermain ke rumah Sinta Vira sebaiknya Titi-titi Izin kepada ibu Jawabannya adalah Meminta Nomor 2 Manfaat mematuhi aturan sesuai gambar di samping adalah jawabannya Kamar jadi rapi Nomor 3 Amatilah gambar berikut Dio sebaiknya titik-titik Baju seragamnya Jawabannya adalah Merapikan Nomor 4 Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran siswa Sebaiknya titik-titik Dengan saksama Jawabannya adalah Mendengarkan Maaf adik ya Sudah sampai sini Baru saya slide Jadi nomor 8 Jawabannya adalah yang A Nomor 9 Jawabannya yang C Nomor 10 Jawabannya B Nomor 1 Jawabannya meminta Nomor 2 Jawabannya kamar Jadi rapi Nomor 3 Jawabannya merapikan Dan nomor 4 Jawabannya mendengarkan Slide selanjutnya Amatilah gambar berikut Kewajiban yang dilakukan Anak pada gambar Adalah jawabannya Merapikan mainan C Kerjakan soal-soal berikut Nomor 1 Fira makan bersama keluarga di rumah Tulislah 2 contoh Aturan saat makan Yang harus dipatuhi Nomor 1 Jawabannya Berdoa sebelum makan Dan mencuci piring Setelah digunakan Nomor 2 Minggu depan Ada ulangan di sekolah Timas ingin mendapat nilai bagus Apa yang sebaiknya Timas lakukan Jawabannya adalah Belajar dengan Giat Nomor 3 Beni dan keluarganya Sedang bermusyawara Adi memberikan pendapatnya Bagaimana sebaiknya Sikap Beni Jawabannya adalah Mendengarkan Dan menghargai Nomor 4 Setiap anak memiliki hak Tulislah 2 contoh Hak anak di rumah Jawabannya adalah Mendapat kasih sayang Dan mendapat Waktu bermain Nomor 5 Amatilah gambar berikut Setelah diamati A Apa kewajiban Yang harus dilakukan Anak sesuai gambar Jawabannya adalah Menghargai pendapat B Apa hak anak Yang dapat diperoleh Pada kegiatan tersebut Jawabannya adalah Mengemukakan pendapat Kita lanjutkan Kita lanjutkan ke soal AKM Bacalah teks berikut Dengan saksama Judulnya Berdiskusi Kelompok Kerjakan soal-soal berikut Berdasarkan teks yang ada Di atas Nomor 1 Berilah tanda centang Untuk setiap pernyataan Yang benar Jawaban dapat Lebih dari 1 Aturan saat Diskusi kelompok Silahkan ada adik centang Yang ini Adik-adik yang pertama Yaitu Semua anggota Harus berpartisipasi Kemudian Yang kedua ini Setiap peserta Memiliki hak yang sama Dan yang terakhir adalah Ini Menggunakan bahasa yang baik Saat berpendapat Kita lanjutkan ke nomor 2 Pilihlah salah satu jawaban Yang benar saat Diskusi kelompok kita Sebaiknya Jawabannya adalah Yang C Yaitu Menghormati pendapat Orang lain Nomor 3 Tulislah huruf B Untuk pernyataan yang benar Tulislah huruf S Untuk pernyataan yang salah Nomor 3 A Peserta diskusi Dapat memberikan pendapat Silahkan ditulis huruf B B Saat diskusi Kita boleh menyela pendapat Orang lain Jawabannya adalah S C Peserta diskusi Harus saling menghargai pendapat Jawabannya adalah B D Saat berbeda pendapat Sampaikan dengan santun Jawabannya adalah B Nomor 4 Apakah tindakan-tindakan berikut Boleh atau tidak Boleh dilakukan Hubungkan dengan garis Yang pertama Saling Menghargai pendapat Silahkan tarik garis ke sini Yaitu Boleh dilakukan Memberikan pendapat dengan santun Boleh dilakukan Menyela pendapat orang lain Tidak boleh dilakukan Menjaga ketertiban saat diskusi Boleh dilakukan Nomor 5 Tulislah 3 aturan saat diskusi Kelompok Silahkan adik-adik tulis ini Yang pertama adalah Menghargai pendapat Yang kedua Berpendapat Dengan sopan Yang ketiga Mendengarkan pendapat Orang lain Baiklah adik-adik Sampai disitu dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semuanya Jangan lupa Di like dan di komen Dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga terbantu Dalam mengerjakan soal-soal Yang ada di buku Bupena Merdeka Kelas 1 Volume 1 B Muatan PPKN Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih Dan sampai jumpa